Halo guys, Assalamualaikum, teman-teman aku bongkar kiriman dari mamaku yuk. Nah, jadi aku tuh dikirimin daun singkong, daun pepaya, dan gak lupa lagi disini ada petai juga. Petainya juga mantap ya guys, gede-gede dan ini tuh bener-bener tua petainya. Dan aku dikirimin ini sama mamaku karena di belakang rumah itu ada pohon petai dan itu tuh berbuah untuk pertama kalinya. Lumayan kan guys, petai sebanyak itu bisa sampai 2 mingguan. Nah, kalau di Jakarta itu petai satunya mahal guys, kadang ada yang Rp6.000, ada yang Rp4.000, apalagi kalau yang kecil itu Rp3.000, kadang Rp10.000-Rp3.000 lah ya. Nah, disini aku mau jawab juga nih pertanyaan yang katanya jemur baju di dalam rumah apa kering? Ini tuh bener-bener kering ya, karena aku tuh pakai mesin cuci. Dan kalau udah dikeringin di mesin cuci, terus kita jemur tuh gak mesti nunggu lama ya, apalagi panasnya itu nengkring. Pokoknya kalau panasnya itu bener-bener panas banget, itu tuh cepet banget keringnya ya, gak mesti nunggu sampai sore juga udah kering. Pokoknya mesin cuci itu menurutku membantu sekali, apalagi aku yang IRT sambil kerja ya. Nah, disini aku lanjut angkat sosis yang sudah aku goreng. Kemudian aku langsung mau goreng pete, karena aku tuh sudah lapar. Nah, kira-kira pete di tempat kalian tuh harganya berapa guys? Oke, pete-nya disini sudah matang. Lanjut aja aku mau makan. Ini tuh aku makan cuma pakai sambal, pete, terong lalap, sama sosis aja guys. Karena ini juga udah nikmat banget ya menurutku. Ini tuh aku tadi goreng pete dua papan loh guys. Dua papan tuh pasti aku habis. Kecuali aku makan mentah, itu pasti satu papan. Tapi kalau misalnya muda, empat papan pun aku habis guys. Nah, disini juga si dede pingnya dipangkut terus guys. Dia tuh gak mau diajak sama bibinya, gak tau kenapa. Mungkin dia tuh gak pernah ketemu ya. Jadinya dia tuh agak takut gitu loh guys. Oke guys, disini aku makannya sudah selesai. Dan sampai disini dulu untuk video hari ini.